Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana Pada video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian beberapa kegiatan yang dilakukan oleh waiter-waiter yang bekerja di kapal pesiar ketika restorannya akan dibuka Jadi kalian bisa mempunyai bayangan ketika kalian ingin bekerja di kapal pesiar khususnya di restoran Nah, kegiatan-kegiatan ini yang akan kalian alami selama bekerja di restoran Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya Siapa tahu channel ini bisa bermanfaat buat kalian terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar Oke teman-teman, langsung aja kita cek restorannya ya dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh waiter-waiter di sana Nah, bisa dilihat nih teman-teman ini adalah tembaga ya sekarang saya mau membuat napkin di restoran ini Nah, contohnya seperti ini nanti tembaga itu saya taruh di tengah-tengah napkin ini saya lipat napkinnya supaya lebih elegan ya karena disini aturannya seperti itu Nah, berikut adalah restoran Itali ya dimana tempat saya bekerja ini merupakan restoran Itali Nah, bisa dilihat teman-teman ini bagaimana caranya ketika saya melipat napkin caranya sangat sederhana tinggal dilipat kayak gini ya digulung-gulung terus ya masukin terus tembaga yang tadi itu ke tengah-tengah seperti ini teman-teman Nah, jadi kelihatannya lebih elegan ya lebih elegan kayak gimana gitu ya jadi kita membuat ini sekitar 104 buah untuk 1 seating jadi 104 tamu selama 1 seating teman-teman Nah, ini teman saya salah satu tim yang bekerja di restoran juga katanya ini dia mau menunjukkan saya bagaimana caranya membuat mawar ya Oh, my love You're so kind Actually, this is for my love as well Nah, ini adalah teman saya dari Serbia ya dari Serbia Bukan Serbia Montenegro dulu sih Serbia Montenegro tapi sekarang Montenegro-nya udah pisah sama Serbianya jadi ya Serbia aja Serus White Rose Yes Full of love For my Tamara For your Tamara Ini bagus sekali nih teman-teman Ini salah satu teman saya juga satu tim Ini dia lagi masang Ini lagi naruh olive oil dan balsamik Halo Ya And this is Milance Milance Tea pot ya And next, virgin olive oil Virgin what? Virgin 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 Dan ini bartender kita nih Bartender Tony from India Oh, yeah Very nice guy Nah, nanti setelah sudah diisi kita harus bersihkan dulu ya teman-teman supaya nanti pas megangnya tidak lengket The white little bit And then What you do? Take the clean paper towel And again, polish Okay Nice and sexy Ta-da! Looks good Looks good Thank you so much Dan disini kita berlima ya Jadi setiap WT itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing Mempunyai tugasnya masing-masing Supaya kita bertanggung jawab ya teman-teman In Milan tadi, ini ada juga teman saya nih Lagi vakum ya Lagi vakum karpet Ini namanya Ini dia namanya Ernesto Ghostbuster Halo Ghostbuster Ini dia lagi bersihin nih Bersihin karpet Jadi semua Semua restorannya pakai karpet ya Nah, ini merupakan salah satu teman saya Namanya Ernesto dari Filipin Sekarang tugasnya dia yaitu melakukan vakum Jadi dia ini harus membersihkan semua karpet yang ada di restoran ini Restoran ini gak terlalu besar sih teman-teman Jadi ya gampang aja sih Cuman makum Nyari yang kotor-kotor Kemudian serpihan-serpihan karpet itu Karena karpet ini masih baru Alias kapal ini masih baru teman-teman Tidak hanya karpetnya Tapi semua area restoran harus wajib dibersihkan nih Sama si Ernesto Entah itu di bagian bawah meja Atau di mana Pastikan semua itu harus bersih Ini teman-teman sebelum nanti tamunya masuk Apa kapal? Similar Hey, tell me your YouTube channel What's that? Your YouTube channel So My viewer can subscribe your channel No, it's No name here Ernesto Hinakai Ernesto Hinakai? Okay Di sini ya, komen di sini Ernesto Hinakai I start my YouTube Yes, yes Yes My idol the Gide Apa kabar? Here Dustin ya Terimu gada Nah ini adalah salah satu tim kita juga dari Filipin namanya Vanessa Dia merupakan satu-satunya cewek di tim kita Terimu gada And this one Especially on top You see? Das Then, pagpag Then, one more Here Shining You can see your face here Here on top Okay, saju Very good Finish It is ice bucket for the wine It's still wet What's it for? You I didn't want it Still wet Come on, but a two-waiter It didn't want this one Bout to dry Gimana teman-teman? Semoga teman-teman semua Mendapatkan bayangan Apa saja sih yang dilakukan oleh Waiter-waiter di kapal pesiar Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Jika kalian mempunyai pertanyaan seputar kapal pesiar Langsung saja di kolom komentar ya Saya akan dengan senang hati menjawabnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye